32 juta 32 juta 400 Nah itu Privenya sebesar Privenya kan pengambilan modal Pemilik Nah dia sudah ngambil modal 5 juta Berarti sisanya 27 juta 400 Itu sebagai hutang Kenapa hutang? Karena nantinya akan Kita bayarkan ke ahli waris Itu untuk menutup Modal A Paham sampai sini? Jadi kalau ada sekutu meninggal Itu yang disesuaikan Adalah pendapatan Labanya Jadi dia tetap kebagian Pada periode selama dia masih hidup Setelah itu Setelah Sisanya itu dibagikan ke sekutu yang masih hidup Oke Sampai sini dia mau ditanyakan Terus ini ada yang mau ditanyakan Ada yang mau pertanyaan? Halo Saya mau pertanyaan Oke Paham ya? Sekarang kita bahas Likwidasi Likwidasi itu Pada saat Persekutuan menghentikan Kegiatan usaha Untuk seterusnya Proses likwidasi Menyesuaikan dan menutup Akun nominal Ayo ingat gak Akun nominal itu apa? Ingat gak Akun nominal Terima kasih telah menonton jadi jangan lupa ya akun nominal itu akun pendapatan dan beban yang ada di laporan berugi jadi kita menyesuaikan dan menutup dulu akun nominal kedua menjual seluruh aktifa yang ada setelah itu melunasi seluruh hutang baru mengembalikan modal sekutu kalau masih ada sisa nah ini contohnya diri di buku ya halaman 639 ini ada mono, nuri, sama otong tanggal 29 september mereka sepakat menghentikan kegiatan usaha dan perbandingan pembagian lapar atau rugi 5 banding 3 banding 2 sesudah menyesuaikan dan menutup bukunya itu saneraja perusahaan seperti itu ini ketemu aktifa kas non kas pasifa utang modal ya jadi ingat kita pendapatan bebannya disesuaikan dulu tapi disini gak ada transaksinya langsung setelah ditutup buku ketemu raja segitu jadi kasnya 22 aktifa non kas 128 utang 18 masing-masing modalnya 44 juta nah laba atas realisasi misalkan persekutuan dapat menjual seluruh aktifa non kas dengan harga 145 juta jadi aktifa non kasnya dikejual 145 terus mereka akan memporo oleh berarti 17 juta laba kan karena 145 dikurangi aktifa non kasnya 128 juta itu labanya 17 juta nah laba ini akan dibagikan kepada sekutu dengan perbandingan 5 banding 3 banding 2 kemudian utang dilunasi seluruhnya dan sisanya dibagikan kepada sekutu nah ini liat ya kasnya kan 22 juta oke langsung kas terus aktifa non kas 128 juta utang ini persamaan akutansinya ya diliat ya utangnya 18 juta terus modalnya 44 nah setelah itu karena aktifa non kasnya dijual mereka kan dapat kas 145 juta terus aktifa non kasnya berkurang 128 juta nah sisanya itu dibagikan ke masing-masing sekutu berbandingan 5 banding 3 banding 2 ketemu itu modalnya mono bertambah 8,5 muri 5.100 terus otong 3.400 nah setelah itu ditotal lagi ketemu segini kan ketemu ini totalnya mereka bayar utang 18 juta kas kita berkurang 18 juta utangnya juga berkurang nah ada sisa kas sisa kasnya kan 149 juta nah 149 juta karena mereka sudah melunasi utang berarti dibagi ke 3 orang dibagi ke sekutu masing-masing dengan perbandingan sama perbandingannya oh oh sorry ya Allah ini sudah tinggal kas sama modal gak ada lagi kas 149 juta itu langsung dibagi kan karena modalnya mono 5,2,5 terus si nuri 49,100 sama si otong 47,400 jadi kasnya dibandingkan sebesar modal itu masing-masing itu caranya itu kalau untung kita dapat labah kan terus itu jurnalnya seperti itu kas biva modal terus utang kas sama modal sama kas pada saat pendistribusian itu kalau labah nah kalau rugi rugi tanpa ada modal yang defisit misalkan persekutuannya menjual aktifa kas seharga 78 juta berarti kan rugi pengharga aktifa non-kasnya 128 berarti rugi berapa ruginya 50 juta ya nyatatnya seperti ini ini disini kan tadi aktifa non-kasnya kan kejualnya berapa tadi 78 juta nah disini di aktifa non-kasnya berkurang 128 ribu jadi 128 juta terus kasnya berkurang 78 juta karena eh bertambah kok berkurang ya Allah kasnya bertambah 78 juta sedangkan modalnya sekutu masing-masing juga berkurang sebesar 50 juta karena mereka ruginya 50 juta kan dengan 50 juta itu pembagiannya ya sama pembagian 50 30 20 karena 5 banding 3 banding 2 masing-masing modal berkurang terus nih kasnya masih ada 100 juta terus utang masih 18 juta tapi modalnya sudah berkurang banyak kan karena rugi tadi nah setelah itu melakukan pelunasan hutang sama kasnya berkurang hutang berkurang nah sisanya sisa tadi ini masih ada sisa jadi kasnya distribusikan ke masing-masing sekutu dengan modal yang ada masian sama cara mencatatnya ini jurnalnya begitu nah sekarang yang ketiga itu kalau ada modal defisit kalau ini tadi kan modalnya masih ada walaupun rugi jual kasnya tapi modalnya masih sisam untuk pembagian labah apa dibagi rata nah tergantung perjanjian awal mbak kalau nggak ada perjanjian awal dibagi rata tapi kalau ada perjanjian awal seperti ini ini kan 5 dibanding 3 banding 2 itu berarti ini perjanjian terima kasih